Saya sekarang dapat tokoh sebagai Kiai. Banyak harta nggak berkaya, Cemen juga. Peloguan nih! Selamat datang! Waalaikumsalam! Oh iya 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 iya! Bu ayo ibu! Baranganet nih mau makan dulu nih, memak keluarga nih. Ya inilah salah satu niat saya ke daerah ini untuk berkumpul bersama keluarga, Kasih sayang, anak-anak, cucu semuanya Menantu untuk makan bersama Inilah salah satu bentuk kekeluaran saya yang utuh Yang saya cita-citakan Dan saya dambakan Alhamdulillah Sekarang sudah pada kumpul di atas semua Mari kita akan makan Sehingga semuanya akan merasa happy Mari kita akan melaksanakan makan ke atas Mari, ayo naik Ayo naik Ayo naik, ayo naik Ada yang menjangkau ya? Iya dong, ayo Dia kata-kata Dia kata-kata Dia kata-kata Dia kata-kata Dia kata-kata Dia kata-kata Makan kita Hahaha Dicapain yang gila Alhamdulillah Akhirnya sampai juga Di tempat yang dituju Nah ini nih Keluarga cucu semua Lagi pada makan Ada yang ngasok Segala macam nih Inilah perjalanan yang Dari Jakarta sampai ke Bandung Ya Allah Cukup melelahkan Harusnya jam Dua jam yang lalu udah sampai Tapi karena Ya sedikit ada hambatan Kemudian pas sampai Kira-kira setengah jam lagi Mau sampai sini Masuk Sholat Jumat Ya saya Jumat dulu Itu saya diundang Sama Itu Ketua Dewan Masjid Pak Usman apa namanya Saya lupa itu Umur 82 tahun Dia tanya umur saya Saya bilang 80 tahun Wah Ini sama dong nih ya Tapi Bapak mau susah aja ya Gini-gini Alhamdulillah Itu rahmat dari Allah Pak Saya bilang Sama aja kan Bapak yang penting sehat Ya emang saya Sejarahnya sedikit itu Nama asli saya Haji Muhammad Tahir Latif Setepu Bin Abdul Latif Setepu Ayah saya Dari nenek-nenek saya udah Muslim Jadi saya masuk Jakarta ini tahun 1959 Masuk Hutan Jakarta Ngobrol-ngobrol-ngobrol Akhirnya dia memberikan roti itu Roti Roti itu Buatan masjid Dicoba Silahkan Pak Dicoba kita makan Alhamdulillah Mantap Enak Roti masjid Roti masjid Roti masjid Nah Buatan Buatan masjid Masjid Putra putri sini lah ya Ya Masjidnya Masjid takwa Nah saya bilang Mudah-mudahan yang makan roti ini Menjadi yang takwa Nah saya diberikan Nah itulah Begitu selesai-selesai ngobrol Masuk Waktu Kita sholat Ya tau sendiri kan Masyarakat Ya siapa yang gak kenal saya Kelihatan kalau gak kenal saya sih Ya udah risiko Biasa Potret sana Potret sini Ya udah Sampai ke sini baru sekarang ini Tapi Alhamdulillah Semua tercapai Ya tau sendiri sekarang Cucu saya Sebuah anak Pada kelaporan tuh Semua saya bawa Anak cucu ini Ini memilihara Melihara Ketentraman Kedamaian Dan rasa kasih sayang Kepedulian Nah itu saya tanamkan Jadi tujuan saya Supaya keluarga ini Tambah erat Tambah bagus Yang tua Yang muda Yang tua menyayang yang muda Yang muda Hormat yang tua Nah ini Ini adalah hidup Contoh daripada keluarga yang baik itu Ya ini Sakit nambah ada orang ramai Ya ini Keberkahan keluarga ini Gak main-main Itu kita jaga Jangan waktu kita senang Lupa diri Waktu susah Mengeluh pada yang maha kuasa Tapi setelah Itu Wah Gak mau tahu Dengan yang lain Gak peduli Nah ini berkah Apa yang saya capai Apa yang saya terima Apa yang diberikan pada Allah saya Hasil kerja saya Kerja saya Semua berkah Anak cucu merasakan Jadi jangan lupa Susah senang Kita harus sama-sama merasakan Rasa sakit Rasa susah Itu wajar Hidup dunia Tidak ada yang tidak Ada masalah Semua masalah Mate Kalau baru selesai masalah Keberkahan itu diutamakan Besar kecil rezeki Yang penting berkah Banyak gak berkah Untuk apa Sedikit berkah Alhamdulillah Sehat Kalau benar-benar sehat Kuat Kita bisa mencari nafkah Coba kalau Banyak harta Tapi penyakitan Cuci darah Gimana itu Ngeri kan Makanya berkah itu Bukan karena banyak hartanya Bukan Banyak harta gak berkah Ya cemen juga Biar sedikit Cukup Tapi Alhamdulillah Semua itu doa Semua itu berkah Dan Allah Karena kita mencarinya halal Yang kita berikan kepada anak cucu Kita halal yang dimakan Darahnya pun Bagus Ini ada satu lagi nih Yang kadang-kadang Aduh Telinga saya itu lucu Yang namanya panatik Penggemar itu panatik Ada yang panatik Ada yang biasa-biasa Nah kalau yang panatik Dia beda Dia gak tau beda Sinetron sama kehidupan saya sehari-hari Dia samakan aja Karena saya di Sinetron Kayaknya kehidupan sehari-hari Keluarga begitu juga Nah kagak lah Sinetron kan sesuai dengan Tuntunan skenario Ya kan Nah disitu kita bermain Tapi kalau keluarga Itu aslinya tuh Saya penyayang sama keluarga Boleh lihat Sekarang aja saya bawa semua keluarga saya Saya sayang sama cucu Segala macam Tapi jangan di lihat Sinetronnya Kalau Sinetronnya bahaya Tetapi Alhamdulillah Semua Sedangkan di Sinetron aja Dari yang tua sampai yang muda Itu saya ngapain keluarga Cucu Ada yang pangkat cucu Cucu Ada yang anak Anak Nah itu Jadi gak ada Jadi cuman hanya penonton aja Hanyut Nah saya harus bermain yang oke dong Sesuai di skenario dong Baru dong enak Kalau enggak gimana Namanya Sinetron Mimiknya harus sama Sama tokoh yang diberikan Itu yang saya laksanakan Jadi saya gak salah paham Saya penyayang sama keluarga Yakin dah Kapan mau ketemu saya Silahkan Nah Alhamdulillah Untuk pemeriksa-pemeriksa Yang dongkol Yang tidak suka Masa saya Saya bergedeg itu Sekarang Jangan dong Saya sekarang dapat tokoh Sebagai Kiai Kiai Salahuddin Di Love Story Tonton Jam lima sore Udah tayang Bagus sekarang Kiai ini kan tau sendiri Doanya ngeri Dia banyak ilmunya Tapi Alhamdulillah Semua saya bisa jalankan Nah tercapai Apa yang anda inginkan Pak Muhyiddin jadi orang baik Baik saya Sekarang baik saya Gak kayak dulu Kumpulan aja Enggak Sekarang tiba saatnya Saya mau istirahat Karena udah capek satu hari Seperti begini Dan ikuti terus Saya punya plot yang baru Jangan ketinggalan Kalau lo suka Like, comment, share Subscribe Jangan lupa lo